dia tahu ini para penulis Pak sudah di surga menyediakan tempat bagi umatnya di hari kiamat nanti itu harus diingat tidak ada di kolom bumi tidak ada di kolom langit ini yang sudah ada di surga orangnya itu has Pak itu has kata Yesus ya bukan semua orang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan mendapatkan hidup kekal di surga tetapi yang menjalankan atau melakukan kehendak Bapakku berarti tidak semua Pak jangan terlalu percaya Pak itu ya coba tengok dulu lah kata di Matius itu bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga berarti itu bertentangan lagi dengan pernyataan Bapak barusan ini bertentangan Pak karena Bapak bilang sudah disiapkan tempat mana sudah disiapkan kata di situ di Matius itu tidak semua orang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga jangan-jangan itu hoaks lagi Pak banyak-banyak hoaks itu masuknya itu jangan Tuhan-Tuhan itu masuknya di dalam KPP dia baru panggil-panggil Tuhan jadi selanjutnya dia tidak berjalan dua tawari berapa Ibu dua tawari berapa aduh itulah kalau naik diskusi kalau tidak ada ilmu nggak usah lah kita kepecat kan Ibu baru menyampaikan kita tidak pernah menghafal Alkitab kita bukan macam Islam menghafal oh ini tuh kalau Islam menghafal kalau kita tidak menghafal cuma imani saja kata-kata pendek tanya-kata pendek baca-baca lah tawari berapa baca lah jangan menghina karena pendek tidak kasih tahu kau semuanya kalau dikasih tahu kau semuanya bahaya kami kami selalu membaca Alkitab Alkitab itu adalah pegangan kami jadi kau baca semua itu angsal kamu baca semua itu ya eskiel kamu dikasih pendek kami bebas kami bebas membaca Alkitab ayat manapun tetapi kami selalu mencana dengan sisiran dengan otak bukan dengan dengkul kami membaca Alkitab itu dengan otak bukan dengan dengkul dengan otak sehingga manusia ketuhan kan inilah otakmu baca itu tadi Assalamualaikum Mbak Erick hei kamu jangan lari-lari satu aja itu kamu mental mau so-soan tanya Al-Quran Surat Mariam 33 so-soan emang eh kita pun gak apple to apple gak apple to apple ya jadi maaf ya sorry ya sorry sekarang kamu jawab dimana dalil kitab gabunganmu itu dimana dalilnya mengatakan Tuhan mengatakan ala Bapak itu mengatakan paulus itu rasul silahkan kamu jawab yang ini dulu kita bahas bro udah silahkan ya kita ambil yang yang diskusi pelan-pelan aja sama dia terlalu berat mungkin silahkan bro surat Mariam aja kita bahas oh kamu mau juga Surat Mariam sudah dijelaskan kamu jawab mana dalilmu ala Bapak mengatakan paulus itu rasul silahkan enggak dua arah bagus gini gini Pak oke gini Pak ya tadi kan Bapak mengangkat Yesus terangkat dan duduk di samping kanan terangkat ke surga gini tahukah Bapak ini bahwa empat penulis ini cuma dua mengisahkan Pak ini patut dicurigain nih ini yang dua orang ini kenapa tidak mengisahkan tentang pengangkatan Yesus ada apa nih yang dua ini cuma Lukas dan Markus yang mengisahkan apakah Bapak tidak pernah menyadari itu atau apa Bapak tidak heran ini apa ya ini cerita pengangkatan pengangkatan Tuhan ke surga Pak gini-gini jangan dulu Pak ya sedikit kalau ditanggapi sementara kita lahir dari abad ke-6 kita udah dari abad pertama kita lahir sabar dulu sabar Pak kita diskusi tanang-tanang aja sebentar Bapak ke masalah kami ya sementara kita lahirnya abad ke-6 16 tahun setelah masih ini Bapak tidak mau menanggapi ya gini Pak empat penulis ini ya Yohanes Markus Lukas Matius ini empat penulis kenapa cuma dua yang dua orang ini ya Lukas dengan Markus yang mengisahkan terangkatnya Yesus ke surga dan duduk di samping kanan nah itu pun duduk di samping kanan Bapak cuma satu yang mengisahkan yang Lukas ini dia tidak mengisahkan bahwa Yesus duduk di samping kanan Bapak masalahnya begini Pak ini kan peristiwa besar Pak peristiwa heboh gitu loh Tuhan terangkat ke langit duduk ke surga duduk di samping kanan Bapak ya pasti banyak lah yang apa namanya ya tau lah kalau berita kan apalagi ini apa namanya Tuhan terangkat gitu loh masa yang dua ini tidak mencatat gitu Pak ada apa yang dua ini atau jangan-jangan ini hanya holaks Pak kenapa kenapa yang dua tidak mencatat Pak oke katanya di di kardera kudus silahkan cuma satu yang cuma satu yang mencatat ya sementara diketakmu sendiri aja mengakui dia naik ke atas apalagi tidak kami kan bukan bukan ini jangan bawa-bawa kamu jangan bawa-bawa Al-Quran kita bahas kita muar dari 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 kita ke Al-Quran sebentar kita ke Al-Quran kalau kami kalau kami Yesus tidak tersalip Pak gak nyambung coba kita dulu ke Bibelmu kalau ke Bibelmu dulu setelah Yesus bangkit kan dia terangkat nah cuma dua yang menceritakan Markus dan Lukas ini pun tau gak Markus ini di tengah raih ini ayat Markus 16 9-20 itu palsu tidak ada di original textnya kodex sinaitikus tidak ada Pak itu penambahan ya di KJP tidak ada tiba-tiba di perjanjian baru di terjemahan ya oleh lain lembaga Alkitab Indonesia ada no ngol tuh Markus 16 9-20 gitu loh disitulah diceritakan terangkatnya Yesus ke surga dan duduk di samping kanan Bapak nah ini ini versi Markus ya kalau versi Lukas Lukas mengatakan setelah itu dia terangkat nah ini kan dua ini Lukas siapa Pak Lukas bukan murid Yesus ya Markus bukan murid Yesus nah dua ini menceritakan kenaikan terangkatnya Yesus ya tetapi Yohanes dengan Matius tidak menceritakan Pak ini kan sesuatu yang aneh apakah Bapak tidak berpikir sampai ke situ oke silahkan Pak tidak semua orang itu mencatat bahwa Yesus itu naik ke surga ini peristiwa besar loh Pak peristiwa besar loh Pak oke tapi sementara di imanmu sendiri juga bahwa Yesus itu terangkat ke apa ke imanku lah itu dulu jawab Pak kenapa cuma dua orang yang mencatat itu pun bukan murid Yesus Lukas mengatakan setelah saya menyelidiki Lukas kan hasil penyelidikan Markus di tengah raih itu ayat-ayat palsu ya surat 16 9 sampai 20 itu palsu tidak ada di original textnya ya nah kenapa itu nongol itu Pak itu dicurigai jangan-jangan ini terangkatnya Yesus ceritanya ini hanya ini apa ya kan dia bilang dia lihat Bapak terangkat dan duduk di samping kanan Bapak gitu loh padahal Yohanes tidak mencatat Matius tidak mencatat padahal kalian bilang mereka dikarunia roh kudus silahkan Pak jangan dulu itu jangan nyebrang nyebrang dulu oke lah mungkin saya akuin bahwa tidak semua mencatat bahwa Yesus itu naik ke surga sekarang saya tanya Anda pemahaman Anda menurut iman Anda itu Yesus itu naik nggak ke atas menurut Bibal Pak aku tanya kenapa orang itu ada apa dia tidak lihat apa dia lupa apa dia tidak dikarunia roh kudus kata kalian kan penulis itu dikarunia roh kudus berarti pembohongan ini Pak pertanyaan tidak kenapa nih kalau dikaruniai Pak dengar-dengar kami katanya para penulis ini Bu dikarunia roh kudus itu pendapat teman-teman Kristen semua ya para penulis kan dikarunia roh kudus nah kalau dikarunia roh kudus kenapa cuma dua orang ini Pak dua orang yang mengaku naik ke surga yang dua tidak oke saya akuin oke nah sekarang saya tanya menurunkan Anda sekarang menurunkan Anda belum 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 dijawab Tau nggak Lukas ini siapa Lukas ini bukan murid Yesus kenapa dia mencatat halo Lukas ini hanya menyelidiki halo ya Markus ini di tengah raya Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu palsu tidak ada di original original textnya itu palsu nah ini dua-dua ini patut dicurigai di hoax Pak karena dia bukan murid Yesus dan lagi ayat-ayat palsu Lukas hasil penyelidikan Markus ayat-ayat palsu nah kenapa yang dua ini Anda percaya bahwa Yesus terangkat naik ke surga dan duduk di samping kanan Bapak nah itu kan biasa Bapak ngangkat-ngangkat ayatnya kan oh Yesus sudah naik ke surga duduk di samping kanan Bapak nah itulah yang biasa kalian kemukakan padahal apa faktanya faktanya tanya cuma dua yang catat itu pun Lukas hasil penyelidikan ya Markus ayat-ayat palsu tidak ada di original textnya itu Pak ya enggak maksudnya gini tolong Bapak taruh dulu benar pendapat ini itu saya benarkan lah cuma dua yang mencatat yang naik ke surga yang dua tidak oke saya setuju dengan pendapat Anda sekarang menurut pemaman Anda apa Bapak tidak curiga jangan-jangan ini Pak sebentar dulu Pak jangan apa Bapak tidak curiga jangan-jangan ini palsu loh ini kan peristiwa besar loh Tuhan terangkat masa tidak dia tahu ini para pendulis sudah di surga menyediakan tempat bagi umatnya di hari kiamat nanti itu harus diingat tidak ada di kolom bumi tidak ada di kolom langit yang sudah ada di surga orangnya Pak itu has Pak itu has kata Yesus ya bukan semua orang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan mendapatkan hidup kekal di surga tetapi yang menjalankan atau melakukan kehendak Bapakku berarti tidak semua Pak ini jangan-jangan taruh percaya Pak itu ya coba tengok dulu lah kata di Matius itu bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga berarti itu bertentangan lagi dengan pernyataan Bapak barusan ini bertentangan Pak karena Bapak bilang sudah disiapkan tempat mana sudah disiapkan kata disitu di Matius itu tidak semua orang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga jangan-jangan itu hoaks lagi Pak banyak-banyak hoaks aku baca Pak itu masuknya Tuhan-Tuhan itu masuknya di dalam KPP dia baru panggil-panggil Tuhan jadi selama di situ tidak ada KPP tidak ada KPP Pak tidak ada KPP aku baca Pak tidak ada itu pengertiannya bahasa Yesus itu jangan setelah sudah mepet sudah mau dapat ajalnya Tuhan-Tuhan dia Tuhan tidak mau jadi dari awal dia harus harus yang bertobat harus mau menjalankan ajaran Tuhan itu yang diterima Tuhan jangan kira mau ke PP dia Tuhan-Tuhan itu yang di host coba tolong besarin saya host tolong besarin saya itu aku itu aku setuju Pak tapi kalau kau bilang semua sudah disiapkan tempat itu hoaks Pak tidak semua kau masuk disana Pak itu hoaks kata Yesus tidak semua yang berseru nah gitu ya Pak jangan suka ini saya buka tentang langit itu surga itu bukan surga buhung langit ajaran Yesus itu juga harus menjalankan apa itu hukum Taurat hukum Kasih nah gitu jadi tidak salah lagi salah lagi Bapak kata Paulus dengan matinya Kristus di tiang salib maka kalian akan dibebaskan dari penghambaan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita karena ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Bapak hoaks lagi hati-hati Pak kalau mengeluarkan dalil ya aku tahu lah jawabannya Pak host coba tolong besarin saya oh Bapak ini host tolong besarin gambar saya Pak jangan jangan terlalu kasih janji-janji manis jemaatmu Pak ya usaha sidik tidak tidak Bu yang jelas kami ada pengharapan hidup Bu karena bertentangan Pak dengan kata-katamu bertentangan kata Yesus tidak semua kau bilang kau bilang Pak semua sudah disiapkan tempat di surga kamu semua kami sudah disiapkan tempat di surga ini kata Paulus kata Yesus ini disini di Lukas ini di Lukas ini dia terangkat di surga ini di surga ini ini bahasa Ibraninya ini Uranon Uranon itu apa langit langit ini saya buka ini 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 Lukas ini ini Uranon ini 372 ini saya buka ini ya klik langit memang surga dari mana ini ini apa ini ini apa ntar ini saya bahasa Indonesia ya ini nah ini ini langit bukan surga woy woy langit ini baca bisa baca gak eh langit nah apa Uranon 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 langit langit woy langit bukan surga surga dari mana eh ketampel kamu jangan bohong-bohong kamu disini kurban langit betul langit malah surga makanya mana original teksmu gak ada jangan kasih janji-janji terlalu manis Pak jangan karena justru Yesus itu kasih pengharapan kepada umatnya tidak ada di kolong langit ini yang seperti Yesus harus mengasih pengharapan udah dikasih juga datanya kasihan kamu ini kalau Yesus itu kenapa dia tidak ada di dunia ini kenapa ada di surga kenapa dia ya sudah dikatakan di langit malah surga lagi ya oke lah taruh dah taruh dulu pendapat kamu benar di langit kenapa gak ada di nah itu tadi datanya di kitab sabda bahasa Ibrani Uranon atau Uranon elia juga Pak elia juga elia terangkat ke langit juga Pak elia elia juga terangkat ketulangkan juga itu elia tapi dia nanti kan gak akan turun dia nanti di hari kiamat cuma Yesus yang turun di hari kiamat bro ketika Yesus turun ketika Yesus turun Nabi Isa turun dia akan membunuh babi matakan salib dan anak manusia Pak anak manusia bukan Tuhan dia berkata disitu anak manusia akan turun bukan Tuhan Pak jangan lagi huwaks huwaks itu sebutan Yesus itu banyak bisa roh anak manusia anak manusia anak manusia anak manusia anak manusia terlalu terlalu dangkal di bebelmu itu Yesus itu hanya anak manusia Pak anak manusia Pak jangan sebutan Yesus itu banyak bisa anak manusia bisa anak Tuhan bisa roh kudu bisa banyak-banyak makanya orang Kristen itu ininya luas luas gitu jangan Pak jangan tadi aja terangkatnya itu tidak dikesahkan semuanya maksudnya baca Pak Bibelmu gitu loh Yesus berkata hanya satu Allah yaitu untuk hidup yang tetal Pak Pak penyebar ini harus mengenal Allah itu satu-satunya Pak bukan dua apalagi tiga Yesus juga mengajarkan gini kalau kamu meminta sesuatu mintalah kepada Bapak yang di surga melalui nama saya apa dibilang dengar dengar mana 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 datanya mana datanya mana di mana kitab mana datanya mana berapa mati surapa dia di di perjalanan baru berapa apa bentar bentar ini teman-teman yang agama Kristen minta teman-teman yang saya turun 2 Kristen 3 Islam nah typing dulu typing di bawah agamanya nanti saya turun salah satu nah nanti teman-teman Pak penyabar berita teman-teman Pak penyabar berita ya soalnya cuman asumsi dari tadi ini gak ada datanya ini ngarang-ngarang mana ya mana pemahaman saya gak butuh pemahamanmu saya butuh dalilmu datamu mana saya gak butuh pemahamanmu nanti saya kasih paham sama kamu sebenarnya siapa Yesus kalau meminta sesuatu itu mintalah kepada Allah Bapak tapi melalui nama mana datanya mana saya baca mana datanya dulu baca di perjanjian baru anda tahu jangan pura-pura tahu iya mana aduh Ibu Rama mana datanya bacalah disitu anda tahu bacalah mana datanya saya baca dimana saya baca apa yang saya mau baca ini Pak mana datanya gimana si Bapak ini jangan mengangkat isu kalau anda tidak bawa data jangan mengangkat isu aduh jangan mengangkat isu Pak kalau tidak ada datanya kalau anda naik ayo siap berdiskusi Pak harus siap data kalau enggak siap data enggak usah naik lah Pak iya enggak tahu Bapak ini bawa apa ini bawa asumsi tinggalin dulu asumsinya bawa data yang kita bahas tadi surat meriam ayat iya sudah saya jawab tadi mana sekarang kamu bawa data kamu naik disini bawa apa bawa asumsi tinggalin dulu asumsimu bawa data naik jangan naik kemarin enggak bawa apa-apanya nanti kejang kejang eh mana sudah dijelaskan tadi mana datamu tadi kamu mengatakan tadi mana sudah dijelaskan kami berapa kali sama kamu kamu aja enggak ada datanya enggak ada datanya cara aduh hos turunin aja ini kalau enggak ada data gini pak jangan di Al-Quran untuk itu korek-kore Nabi Isa itu nak rasul enggak enggak usah pak tertolak itu kafirlah yang menuhankan Nabi Isa itu jangan ke Al-Quran bapak tertolak tendang bapak ditendang menta-menta Al-Quran ditendang bapak ditendang bagi segala hal itu dipahami tidak ada Pak itu Yohanes Yohanes 17 ayat 3 jadi utusan Ibrani 3 ayat 1 di Rasul bukan Tuhan mana mengatakan sembahlah dia sembahlah aku mana Pak mana Tuhan bisa dibilang gelar itu gelar makanya kamu ini kamu ini ikut ajaran Paulus sekitar ajaran Yesus kalian itu ajaran Paulus Kristen Yesus tidak mengenal Kristen sekarang saya tanya anda sesembahan anda itu apa apa wujudnya benda cair emang kamu pernah melihat Allah Bapak karena enggak pernah lihat Allah Bapak kita bisa melihat yang pernah ada sejarahnya anda itu tidak tidak pernah lihat sejarah apa kitabmu itu yang kamu pegang kitab kanon itu kitab gabungan Mas Mordaud Injil surat-surat Paulus dilamkan nabi siapa yang kamu pegang itu dilamkan kepada nabi siapa dimana perintah Tuhan mengatakan saya menggabungkan itu kalian teofilus itu itu kita kita penyelidikan dari teofilus saya buka ya datanya di lukas ya sempat tidak ada wujudnya kalau kita apa ya Allah ya Allah tanda-tanda kekuasaannya itu kalau mau melihat wujud Allah tidak bisa di dalam Al-Quran sudah menjelaskan surat aswara ayat 192 sampai 195 jelas dilayukan kepada Jibril kita kasih dulu terapi bang bang Sidiq kita kasih terapi otak ini orang karena dia bilang terbelakai siapa anda tahu gak yang membunuh Yesus itu siapa yang membunuh Yesus siapa orang-orang yang hudi orang-orang yang hudi itu yang membunuh Yesus ya menyelipkan Yesus ya jadi ajaran kalian itu ada ketika Paulus ke Antioquia dia baru menemukan Kristen nah itu ajaran kalian jadi gak ada samput-samputnya dengan perjanjian lama atau kemana Yesus orang Yahudi dia taat dengan hukum-hukum Taurat yang kalian imani perkataan Paulus yang menemukan Kristen pertama kali Paulus menemukan Kristen ketika di Antioquia para pengikutnya disebut Kristen nah jangan terlalu bangga Pak menyebut-nyebut kami baru kalian itu ngemis-ngemis ke Yahudi kalian ditolak ya kalian kayak Nabi Isa menyembah satu Tuhan Kristen muncullah Kristen Tritunggal apa kau kau gak ada kau gak tercatat kau itu gak tercatat kau disyaratkan itu Kristen masuk neraka oke Pak penyebar berita ganti dulu teman yang lainnya iya iya gak ada yang lain gak ada yang lain minta permintaan ya udah abang cuma naik romba jumannya gak ada nah tadi ada Kristen minta permintaan buat naikin gak mau naik gimana sih tapi bertaiping tapi keren permasinya nih keren permasinya mantap permasinya mantap jeper takut lari Kristen yang lain Kristen yang lain tambah lagi hostnya lagi jabir ayo Kristen yang lain Kristen yang lain minta permintaan ini yang Kristen yang naik ini kayaknya jaringannya jaringan dari sananya user kasih naik user ini kayaknya dia pintar ini user 753 user naik user minta permintaan gas sebenarnya kita bisa sebenarnya enak dialog kalau mereka paham cuma tadi Injil Yohanis 14 ayat 6 dibantul aja jalan ya rel kereta rel kereta api itu jalan sabar dulu bangkan katanya mau dijawab sebentar baru ditanggap ya rel kereta api itu juga rel kereta api itu jalan juga bang jalan ya kalau kita mau ke pasar ya kita lewat jalan tujuan kita ke pasar jadi jalan yang dia maksud Yesus itu adalah berupa ajaran ya jalan yang dia maksud itu berupa ajaran berupa segala hukum perintah dan larangan serta petunjuk itu ya jadi menurut pemahaman pemahaman petunjuk kalau Yesus tidak menyampaikan apa yang disampaikan bapak para pengikutnya dia tidak tahu makanya Yesus itu adalah penyampai firman penyampai firman ya dia menerima firman dan menyampaikannya firman yang engkau berikan telah kusampaikan kepada mereka hanya itu hanya ajaran saya rasa sudah banyak sebelum Yesus kan sudah ada banyak nabi sebelum dia kenapa tidak itu tidak seperti itu dan Yesus sendiri adalah firman dia adalah firman Allah saya ini tidak beberapa saat kemudian kopi itu ada di hadapanku ya kan kopi itu ada di hadapanku bukan berarti perkataan saya yang berubah menjadi kopi bukan bukan perkataan saya yang berubah menjadi kopi tetapi kuasa saya kuasa saya dengan berkata kuasa saya karena apa saya punya uang saya punya uang sehingga dia mau membuatkan aku kopi tapi bukan perkataan saya yang menjadi kopi itu analogikanya ya berarti kalau kita sandingkan kepada Allah kepada Tuhan Allah berfirman bukan firmannya atau kata-kataan yang menjadi manusia Yesus bukan itu pemahaman kami tapi pemahaman kami oke kalau menurut pemahaman kami dari perumpamaan yang tadi diberikan ya misalnya pesan kopi terus nanti bukan perkataan itu jadi kopi jadi kalau perumpamaan kami itu seperti begini jika saya pesan kopi saya pesan tapi kopi itu tidak datang pesan kopi hanya melalui suara saja pesan melalui pesanan ke orang berarti saya harus tulis tulis supaya betul-betul tersampaikan karena mungkin pesanan jadi dulu tuh umat Israel itu membangkang kepada Allah jadi Allah langsung turun dia langsung tidak melalui pesanan lagi tidak melalui perkataan lagi tapi dia langsung turun datang langsung melalui tulisan itu umpamanya sebagai tulisan begitu oke kalau kau meyakini seperti itu tapi kenapa Yesus masih berkata ya firman yang firman yang engkau jangan dulu ya ya Allah sebab ini kan kamu kamu percaya Yesus itu San ya kan kamu percaya Yesus itu utusan atau tidak atau kau percaya Yesus itu apa pemahamanmu Yesus itu apa dia adalah firman ala bentar 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 babang terus 45 kutandai akunmu ya kau bikin kata ini kupastikan host akan kena ajab dalam waktu dekat ini kutandai akunmu ya kutandai akunmu ya ajab apa aku kena ajab apa ajab menjanda ajab nikah lagi kutandai akunmu ya oh laki-laki kutandai oi lanjut kutandai akunmu jadi perkataan itu berarti dari diri sendiri tidak mungkin perkataan itu dari orang lain tetapi dari ala itu sendiri misalnya saya yang berkata berarti dari saya sendiri kamu belum kamu belum belum paham ya karena perkataan saya hasil dari perkataan saya jadilah sebuah kopi jadilah secangkir kopi perkataan saya saya berkata kepada pelayan tolong buatkan kopi nah jadilah sebuah segelas kopi tetapi bukan perkataan saya menjadi kopi tetapi iya perkataan kan dari ibu sendiri bukan perkataan berarti suaranya ibu tolong bukan bukan suara saya menjadi kopi uang saya ada kalau kopi dan penyampaian saya jadi gini-gini saya analogikan ke Tuhan ya saya analogikan kalau kita pesan kopi sabar-sabar dengar kalau kita pesan kopi itu di diumpamakan kita menyuruh orang membuat kebaikan berbuat kebaikan kopi itu adalah contoh dari kebaikan nah yang saya suruh bukan masalah kebaikan bro masalah kata-kata ini kata-kata kita bukan konteks masalah kebaikan kata-kata misalnya saya ke kafe kan tidak mungkin dia buatkan aku kalau tidak ada uang tidak mungkin aku ke kafe kalau tidak ada kuasa aku tidak ada uangku kan jadi aku ke kafe kopi itu sebagai objek kopi itu sebagai objek bukan di rumah bukan di rumah ini gini-gini aku di punya uang aku ke kafe aku berkata tolong buatin kopi karena saya punya uang punya kuasa punya kehendak berkata-kata jadilah kopi itu tetapi bukan perkataanku yang berubah menjadi kopi contohnya lagi misalnya ya misalnya aku berkata hei Asulo kamu goblok apakah perkataanku itu yang jadi goblok itu apakah saya kan bukan itu hanya perkataan ibu salah memberikan ibu salah memberikan contoh ibu salah misalnya oke oke gini dengar saya kasih contoh dengar saya satu kali dulu analogi satu kali analogi gini lagi ya misalnya nih Yesus kan firman ya kan gimana Yesus firman firman kita bilang saja perkataan Yesus itu perkataan Yesus perkataan Yesus perkataan bentar dulu bentar bunda bentar aku disuruh tanggung jawab aku tanggung jawab apa aku ambilin anak orang aku perepuan masa aku perepuan ngambilin anak orang aku mau tanggung jawab apa bro lanjut jangan potong jangan potong Yesus ini kan firman ketika ini firman perkataan específic perkataan Yesus ini perkataan oke oke kabar dulu kabar nah ketika ini Yesus berkata Yesus yang perkataan ini apa ya kan tidak tidak ini kan Yesus ini perkataan perkataan dari Bapak perkataan dari Bapak palsu Yesus ini perkataan dari Bapak Bapak berkata Terus jadilah si Yesus ini kan Manusia Yesus Bukan berkata jadilah Yesus Melalui dia Dia suruh orang buat kebaikan Dia suruh orang damai sejahtera Maka dia datang tuh sebagai Pembawa damai Bukan Bu jangan dulu kau kesit Ini tuh kita ke firman dulu Ke firman dulu Saya berkata bahwa Kau buat baik Firman ini kan kau bilang Perkataan Nah kalau perkataan Ketika dia berkata Ketika perkataan ini Menjadi manusia Dia menjadi manusia ini perkataan Nah ketika saya ini misalnya saya ini Ini maaf ya Aku contoh nih misalnya ya aku berkata nih Aku berkata aku misalnya Tuhan Ini supaya mudah ya maaf ya maaf Misalnya aku nih Tuhan ya aku tidak Ya Allah ya Allah setahulah Aku tidak menyemakan ya Allah Misalnya nih Tuhan berkata Misalnya Tuhan berkata Goblok apakah yang keluar itu Dari mulutnya berkata goblok Adalah Tuhan itu sendiri Apakah goblok itu Aku kau Tuhan kan Misalnya Tuhan berkata Jadi berarti yang goblok ini Jadi Tuhan juga Berarti yang goblok ini Yang keluar dari mulutnya Sebentar 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 Perkataan Sebentar dulu Sebentar perlu Kau jawab bang Sebentar supaya kau paham Sebentar supaya kau paham Gini ya misalnya Tuhan berkata nih Hei goblok Apakah kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan ini Mengatakan goblok Adalah Tuhan itu sendiri Apakah goblok ini yang keluar dari mulut Tuhan ini Adalah Tuhan itu sendiri Coba jawab Itu kan cuman andayan Tuhan kan tidak seperti begitu Kau bilang perkataan Kau bilang Kau Yesus ini perkataan Iya-iya Yesus memang perkataan Tapi Tuhan Menyuruh dia turun Untuk memberikan damai Jadi kalau Tuhan bilang Goblok Apakah goblok itu jadi Tuhan juga Kau bilang perkataan Maksudnya bagaimana Konsepnya beda Konsepnya tidak Konsepnya tidak Minta maaf Konsepnya tidak Konsepnya tidak Konsepnya tidak Yesus ini kan kamu bilang Perkataan Ya Perkataan Jadi Yesus ini perkataan Tuhan Dan menjadi Yesus ini Yesus ini perkataan Tuhan Dan berubah menjadi manusia Firman telah menjadi manusia Yohadet 1.14 Firman telah menjadi manusia Dia berkata Tuhan berkata goblok Apakah kau mau menuhankan goblok juga Apakah goblok itu juga Tuhan Itu analoginya Analoginya Iya Kalau Tuhan bilang goblok Ya goblok Tapi puji Tuhan Tuhan tidak seperti Tuhan Allah tidak seperti begitu Dia mau manusia itu baik Dia mau manusia itu baik Hidup damai sejahtera Pasti karunia Allah Bapak Itu doktrin Ini mengajari kau beranalogi Beranalogi Karena begini ya Kata Yesus apa ya Sebab segala firman yang engkau berikan Ini kata Yesus ya Sebab segala firman yang engkau sampaikan Telah kusampaikan kepada mereka Dan mereka telah menerimanya Dan mereka tahu betul bahwa Aku berasal dari kamu Aku datang daripadamu Ketika Yesus berkata Segala firman yang engkau sampaikan Telah kusampaikan Berarti Yesus ini apa Masa firman menerima firman Ada apa kalau firman menerima firman Yesus mengaku dia menerima firman Itu terdapat dalam Coba Itu ibu ambil dari kitab mana Coba ibu kasih tau Kurang paham Kau dengan bibelmu ternyata Tidak Tersesat Yohanes 17 8 Yohanes 17 ayat 8 Karena kita Iya bang Bang Kalau ke gereja Baca bibelmu lah Kau tidak paham Kau cuma imani Bagaimana pula kau Sebab segala firman yang engkau sampaikan Telah kusampaikan kepada mereka Berarti Yesus penerima firman Sebab segala firman yang engkau sampaikan Kepada ku telah kusampaikan kepada mereka Ya itu sudah Dia adalah firman itu sendiri tau Dia kan menjelma sebagai manusia Tidak mungkin Tidak menyampaikan firman Firman menyampaikan firman Begitu Pikiranmu Firman menyampaikan firman Dengar Dengar saya kasih perumpamaan ini Dengar saya kasih perumpamaan Coba Coba perumpamaan Bagaimana Saya Saya Memesan kopi Saya pesan dengan suara Ulang-ulang Orang tidak bawa datang Kasih saya kopi Jadi saya tulis Surat itu Nota Bikinkan saya kopi Dari surat itu Dia tersampaikan kepada si pembuat kopi Iya tau Begitu tau Begini Misalnya aku nih Tubuhnya 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 Yesus itu Sebagai manusia Analoginya begini Kalau gini Sebab segala firman Kita kan mau Dengar Dengar Sampaikan Sebentar Sebentar Tidak Salah analogimu Salah bang Dengar sebuat ini dulu Sebab segala firman Kita mau menyampaikan sesuatu Itu kan kita Kalau aku masuk Iya begini Analogimu Salah begini Begini bang Kalau aku masuk di cafe kan Aku masuk nih Aku masuk di cafe Aku pesan Aku pesan dia Eh tolong buat Kopi lagi ya Teh Sekarang kurban Tolong buatin Aku teh Buatkan teh Terus orang yang Di pesan itu belum Sampaikan Sabar 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 Yang pelayanan ini Yang aku sampaikan Tolong buatkan aku kopi Dia menyampaikan kepada Yang di dapur Dia tanya di dapur Eh tolong buatkan kopi Eh teh itu Ini Berapa Bulannya sekian Buatkan dia Ini Berarti saya ini Ibaratkan Ibaratkan ya Ibaratkan Ini maaf Ibaratkan saya ini Tuhan Berfirman ke Yesus Yesus Tolong kau kasih tau Itu asullah Supaya jangan Jangan kau disembah Nah Yesus ini Menyampaikan ke kamu Gitu loh Jadi Yesus ini Penyampai Firman Begitu Aku ini Tuhan ya Ceritanya aku Tuhan nih Aku kasih tau Yesus 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 Tolong kasih tau Itu asullah Jangan kamu dijadikan Tuhan Tidak ada di bibel itu Untuk menjadikan kau Tuhan Tolong sampaikan ke asullah Yesus menyampaikan ke kamu Hai asullah Kata Tuhan Jangan kau menyembah aku Nah begitu Ceritanya Jadi Yesus itu Penerima Firman Konsepnya beda Beda Kenapa beda Itu mudah sekali Untuk dipahami Jadi Yesus itu Sebab Segala Firman Yang engkau Sampaikan Engkau ini siapa Engkau ini adalah Bapak atau Allah Segala Firman Yang engkau Sampaikan Telah Kusampaikan Kepada mereka Mereka ini siapa Pengikutnya Murid Muridnya Jadi Yesus ini Ibu bicara Terlalu banyak sekali Kasih izinkan saya Yang jelaskan saya Oke lanjut Jangan kalian yang bicara Terus izinkan saya Bicara juga Oke Pakai dalil ya Pakai dalil Bang Pakai dalil Jangan Pakai dalil Oke oke Lanjut Tanggapi ya Ibu kasih perumpamaan Saya juga kasih perumpamaan Jadi Tuhan Seandainya Seorang Seorang Dia pergi ke cafe Dia pesan T Dia bilang Pertama dia kasih suara Pesan T T belum datang Dia pesan lagi Pesan T T belum datang Terus Dia akan buat catatan Mungkin Orang yang dipesan ini Lupa karena sibuk Apa Jadi Dia pakai catatan lagi Supaya lebih bisa diingat Nah Kertas Kertas itu adalah Tubuh Kristus Sedangkan Isinya Isinya tulisan Pesan Sebuat Pesankan saya Buikinkan saya T Itu adalah kalimat Dari Allah itu sendiri Salah ada logimu bang Itu Itu begitu Itu begitu Tidak ada di cafe itu Eh bang Tidak ada di cafe itu Tiga kali Kita pesan Tidak ada Tidak ada Saya kasih perumpamaan lain Oke Saya kasih perumpamaan lain Saya kasih perumpamaan lain Oke Ya bagus-bagus Selaku perumpamaan Bang Silahkan Di kelas Di kelas ini ribut Jadi guru sementara Guru ada di luar Terus di kelas ini ribut Ibu guru sampaikan Sama satu Sama satu orang Tolong jangan ribut Sebentar Sebentar Kasih tau kawan-kawan lain Jangan ribut Ibu guru ribut Siapa yang ribut Murid Murid ribut Murid ribut Muridnya di kelas ribut Ibu guru ada di luar Ibu guru di luar Tolong sampaikan ke kawan-kawan Jangan ribut Tolong sampaikan ke kawan-kawan Kamu yang disuruh Kamu yang disuruh Itu menyampaikan Kamu Asulo disuruh Taruh lah Asulo disuruh Asulo disuruh Menyampaikan ke murid-murid Oke Oke Jangan ribut Tapi kawan-kawan masih ribut Saya datang kasih tau Ibu guru ini Kawan-kawan masih ribut Oke ibu Tapi kasih tau lagi Jangan ribut Terus Karena kawan-kawan kan Tidak percaya Tidak yakin Kalau ini betul dari Ibu guru yang kasih Tahu kalau Kita jangan ribut Jadi kita ribut saja Tapi Saya ke ibu Terus ibu Kirim catatan datang Tolong kasih tunjuk Ke kawan-kawan ini Dari saya Berarti itu betul-betul Berarti langsung kita Dalam kelas itu Pasti langsung diam Tidak ribut Ada logimu Salah lagi Ini guru Misalnya ini guru Tuhan Ini guru Tuhan Dia menyampaikan ke kamu Asulo Tuhan bilang Asulo Tanya itu di dalam Murid-muridku Suruh diam Makan Itu di dalam Murid-murid ini diam Karena dia patuh Sama gurunya Dia patuh Sama gurunya Yang tadi saya Terus sebagai nabi Tapi Tapi Tuhan Tuhan datang sendiri Melalui catatannya Tuhan datang sendiri Melalui catatannya Guru Guru hadir ke kelas itu Melalui catatannya Catatannya bahwa Di kelas itu Anak-anak tidak boleh ribut Berarti Guru datang Gini-gini Guru Sebentar Guru datang sendiri Bagaimana guru datang sendiri Melalui catatannya Guru Iya dengan catatannya Aduh Sebentar Nggak usah bawa catatan Guru Yang datang Bawa lagi catatannya Kalau Sebenarnya Semuanya kasih analogi Asulo Semuanya kasih analogi Silahkan Izin Izin Bunda Izin Bunda Begini Asulo Kira-kira Kalau Asulo Bertanya Satu alamat Bertanya Mau cari Satu alamat Pas ketemu Dengan Al-Aqsa Di jalan Pak Al-Aqsa Mau tanya Jalan ke Jalan Jenderal Sudirman Kemana Oh Saya bilang begini Asulo Kamu catat Kamu catat Ini perkataan saya Kau catat Jalan Jenderal Sudirman Kamu lurus dulu Berok kiri Berok kanan Nah Setelah itu Di depannya Ada disitu Jalan Jenderal Sudirman Tujuan Itu tujuannya Jadi Saya gak perlu Antar sama kamu Catatanku itu Yang kau bawa Itulah Jalan Menunjukkan Kamu jalan Ketempat tujuannya Kamu Begitu Asulo Maksudnya bagaimana Kurang Begini Asulo Saya Al-Aqsa Sekarang Kamu cari Satu tempat Kan jalan Kamu kan Tidak kenal Itu jalan Dimana Saya Asulo Diumpamakan Sebagai siapa Manusia 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 Kamu ketemu Dengan saya Ketemu dengan saya Dimana Jalan Jenderal Sudirman Kamu diumpamakan Sebagai siapa Saya Penyampai firman Penyampai firman Penyampai firman Asulo bertanya Dengan saya Asulo Al-Aqsa Jalan Tempat tujuan Jalan Jenderal Sudirman Dimana Nah Saya Berikan kau Ketunjuk Jalan Jenderal Sudirman Begini Waduh Enggak hafal saya Kalau begitu Nah ini Kau catat Perkataanku Kau tulis Jalan Jenderal Sudirman Kamu lurus dulu Baru belok kanan Baru belok kiri Belok kanan lagi Lurus lagi Sampai Ada kamu Di Jalan Jenderal Sudirman Jadi Saya Tunggu dulu Saya Tidak Iya Saya Tidak perlu Mengantar kamu Kesitu Catatannya Itu Jalan Menuju Ketempat Itu Jadi Saya Tidak perlu Antar lagi Kau Dengan Bawa catatan Buat apa Kalau Bikin catatan Kalau Saya Bawa Lagi Kau Kesana Perkataanku Itu Saja Kau Bawa Itulah Yang Kau Baca Ketempat Tujuan Inilah Inilah Bang Inilah Anologinya Tadi Katanya Guru Itu Datang Baru Membawa Catatan Kan Salah Tidak Bisa Jadi Tidak Perlu Saya Antar Kau Ke Jalan Jenderal Sudirman Catatanku Itu Saja Yang Kau Bawa Buat Apa Lagi Saya Kasihkan Kau Catatan Saya Lagi Yang Turun Juga Saya Antar Eh Mending Tidak Usah Ada Catatan Tidak Tidak Begitu Coba Kok Pikir Tidak Pikir Tidak 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 Ditubungkanlah Yesus Umat Israel pada zaman itu Selalu membangkang kepada Allah Bukan Arab ya Allah Israel Kita sembah sekarang ini Allah Israel Bukan Allah Arab Mungkin Islam Allah Arab Tidak tahu, tapi YHWH Ya, sekarang Kamu bilang membangkang kepada Allah Israel Bangsa Israel pada zaman itu Terlalu membangkang kepada YHWH Iya Saya utuslah kamu Misalkan Asulo, Asulo Kamu bawa ini catatan Asulo Kau bawa kepada si pembangkang itu Disampaikan dengan dia catatan itu Bahwa kamu menuju dengan Al-Aqsa Ini caranya Catatan itu yang kau bawa Tidak perlu lagi saya Bentar, bentar, bentar Bentar dulu, bentar Selamat malam Mbak Maya Halawa Malam juga Bu Selamat malam Mbak Hawa Mbak Maya Iya, malam juga Bu Agama apa Mbak? Kita teruskan Bu Oke, diskusi silahkan Oke, silahkan ada yang mau disampaikan Oh, kalau menurut saya ya Kalau secara begini Setelah terus ya Menggaling terus Dimana orang Kristen Menyembah Tuhan Ayah Yesus itu Dibilang itu Tuhan Kan itu terus-terus mereka Mengapa Selamat malam Mbak Maya Halawa Ini Anda sebelum masuk ke sini Ada Anda nemukan diskusi lintas agama Artinya berdiskusi Mbak Ya Kalau Mbak kira-kira gak terima Di skip aja Mbak Nih lihat pargoi Madi lupur Anda saya turuni Jadi begitu Jadi Allah Manusia pada zaman itu Terlalu membangkang kepada Allah Sehingga Allah Allah sudah Berpesan melalui Begitu banyak Nabi Dari Nabi Yesaya Nabi Daniel Yesil Tapi mereka tetap membangkang kepada Allah Akhirnya Allah turun sendiri begitu Melalui firmannya dia turun sendiri untuk Manusia Oke aku kasih ya Aku kasih dulu Kalau kau memahami Bahwa Allah turun sendiri ya Aku kasih tau Dua Tawarik Ala Israel Ala Arab Oke bukan Aku tidak Aku tidak Aku tidak mengatakan Yang Tuhan pun gak Disini ya Aku kasih tau ya Di dua Tawarik 16 ya Apakah Allah akan turun bersama manusia di bumi Ini di Dua Tawarik ya Dua Tawarik 16 Perjanjian lama Apakah Allah akan turun bersama manusia di bumi Jangankan langit Bahkan Langit yang mengatasi langit Tidak akan memuat engkau Nah kenapa bisa turun ke Tuhan kau bilang turun ke bumi Itu menjegal menjadi manusia Langit Bahkan langit yang mengatasi langit Tidak akan memuat engkau Dua Tawarik berapa ibu Dua Tawarik berapa Aduh itulah Kau kalau naik diskusi Kalau tidak ada ilmu Engkau usahlah Kita kepecah Dua Tawarik 15 Kan ibu baru menyampaikan Kita tidak pernah menghafal Alkitab Kita bukan macam Islam menghafal Oh ini tuh Kalau kita tidak menghafal Tidak hanya Cuma imani saja Kata-kata pendek Tanya Baca Tawarik berapa Baca Jangan cuma imani 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 Umur itu pendek Berapa Coba sampaikan Dua Tawarik berapa Dua Tawarik Dua Tawarik Yeremia kalinya Kalau bukan Aku cari Aku cari Sabar Sabar Karena aku cuma hafal Ayat-ayatnya Nomornya Kadang aku lupa Dua Yeremia Dua Yeremia Tidak ada dua Yeremia Yeremia hanya satu Satu surat Satu kitab Coba Dua Tawarik Dua Tawarik Dua Tawarik 16 Coba aku tengok Dua Tawarik 16 Untuk 277 orang Jangan lupa Subscribe dan like Youtube Muala Permanent TV Jangan lupa ya Youtube saya Muala Permanent TV Di subscribe dan like Jadi ini live Di TikTok Dan live juga di Youtube Jangan lupa subscribe Dan like ya Muala Permanent TV Oke makasih Dua Tawarik 16 Dua Tawarik 16 Ayat Dua Tawarik 16 Ayat 8 Coba ayat 8 Coba cari ayat 8 Bukankah tentara orang Ethiopia Dan Libya besar jumlahnya Bukan 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 Dua Tawarik 16 Dua Tawarik 16 Sabar dulu ya Sabar aku cari dulu Oh Bintang naik Bintang naik Turun ya Muala Permanent TV Muala Permanent TV Bukan Blokir Permanent Muala Muala Permanent TV Di subscribe dan like Subscribe dan like ya Sekarang lagi live juga di Youtube Di Youtube lagi live Jadi disini live Di Youtube live Subscribe dan live ya Muala Permanent TV Abang Alsa bagus lah nyarinya Muala Permanent TV Lagi live itu Lupa subscribe dan live Muala Permanent TV Ibu Ibu suratnya dimana Tuhan bilang begitu tuh dimana Dalam Alkitab Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Muala Permanent TV Bang Alsa Muala Permanent TV Coba Dua Tawarik 16 Ayat 8 Atau Ayat 6 Coba Coba Dua Tawarik 16 Ayat 6 Coba Bang Erick Bisa dibantu cari dulu itu Kalau aku ini nanti keluar Bisa menyerahkan seginap orang Yehuda Yang harus mengambil Tuhan 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 Sebentar Sebentar Ya akun Youtube Ya akun Youtube Kalau Tiktok gini Orang Tiktok Tidak menghapal Alkitab Jadi Kalau menyampaikan firman Kita harus baca kembali Alkitab Kita tidak menghapal ya Cuma ayat-ayat Tertentu yang menguatkan kita Imam kita Itu yang kita Ayat-ayat tertentu saja yang kita Apa? Dua Tawarik 6 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 Ayat 18 Eh Begini Kalau pemikiranmu begitu Karena apa? Pendetamu itu melarang kau membaca Apalagi banyak ayat parno Angat porno Iya Gak bisa Kita setiap orang Kalau kamu itu Kalau kamu ke gereja Dengar Kalau kamu ke gereja Pendeta itu Sabar dulu Kalau kamu ke gereja Pendeta itu milih-milih Pendeta itu milih-milih Yang diajarkan Bahaya Diajarkan Sepaya ayat porno Bahaya kau Nanti kau Di bahasa Itu ayat Itu firman Tuhan Itu firman Tuhan Awas Nanti kena azar Kan kamu bilang Kita itu hanya Dibilang Kita tahu Karena pendeta Tidak kasih tahu Kau semuanya Kalau di kasih tahu Kau semuanya bahaya Kami Kami selalu membaca Alkitab Alkitab itu Adalah pegangan kami Jadi kau baca semua itu Amsal Kamu baca semua itu Yeskil Kamu dikasih pendeta Kami bebas Kami bebas Membaca Alkitab Ayat manapun Tetapi kami selalu Mencerna dengan Kisiran Dengan otak Bukan dengan Dengkul Kami membaca Timan itu Dengan otak Bukan dengan Dengkul Pantesan Dengan otak Sehingga manusia Kau Tuhan Kan inilah otakmu Baca itu tadi Baca itu tadi Ya bacalah tadi Makanya kau ini Kau tidak tahu Karena kau tidak mau Menghapal Dikasih tahu Baru kau tahu Ayy Ayy Imani saja Imani saja Ditanya Bibelnya Tidak tahu Dimana Dengar 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 Dua Tawarik Ya bacalah Baca Baca Sekarang Ya Tuhan Ini adalah doa Ini doa Doa Raja Salomo Maka sekarang Ya Tuhan Allah Israel Piliharalah Apa yang kau janjikan Kepada hambamu Daud Ayatku Dua Tawarik 6 18 Apa kau baca pula itu Dua Tawarik Tetapi berkahlah Tetapi berkahlah Allah Hendak diam bersama Dengan Mamsia di atas Bumi